In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin ila yaumidin amma abad Pemirsa yubit edu rahimani wa rahimahakumullah Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqtimal Hadarumyah Dalam bahasan sujud sahwi Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang hukum Yaitu ketika imam sujud sahwi tanpa sebab Dia keliru tanpa sebab syari Maka makmum tidak boleh mengi kutinya Kemudian masail kedua yang telah kita bahas Ketika makmum lalai dalam sholatnya Ketika mas sholat berjamah dia lalai Maka tidak disunahkan baginya untuk sujud sahwi Alasannya karena ditanggung oleh imam kelalian tersebut Dengan syarat imamnya adalah mutatohir suci Kalau dia muhtis maka dia harus disunahkan untuk sujud sahwi Kemudian ada masalah yang lain di Al-Hadi Al-Mardiyah disebutkan Tentang makmum masbuk ada gambaran Walau nasya al-masbuk alau masbuk Ada makmum masbuk lupa kalau dia itu masbuk Dan dia harusnya menyembunakan sholatnya Ketika imam salam makmum masbuk Harusnya menambah Menyelesaikan kekurangnya kurang 1 rokaat Kurang 2 rokaat Kurang 3 rokaat Harusnya seperti itu ya Kemudian dia lupa Dia salam setelah imam salam Dia malah salam lupa kalau dia kurang 1 rokaat Lupa kalau dia masbuk Kemudian dia ingat Bahasanya dia itu adalah masbuk Belum selesai sholatnya Ini bagaimana Dia sudah terlanjur salam Imamnya salam Makmumnya ini salam Dia lupa kalau dia masbuk Maka disini disebutkan Dakhulafi sholah Biduni takbiru tilihrom Maka dia langsung masuk ke sholat Sholat lagi melanjutkan Tanpa datakbiru tilihrom Ya tinggal berarti langsung bangkit saja Seperti itu ya Dia langsung bangkit Menyelesaikan kekurangan Kurang 1 rokaat Atau misalnya 2 rokaat Nah setelah itu Nanti dia sujud sahwi Dia sujud sahwi Karena apa? Karena dia telah menambah Melakukan suatu perbuatan Yang kalau sengaja batal Apa itu perbuatan salam Sebelum waktunya Ya kan? Belum waktunya Karena dia belum waktunya salam Masih ada 1 rokaat Yang harus diselesaikan Atau 2 rokaat Yang harus diselesaikan Dia kok salam Ini menambah Gerakan salam Menambah rukun Ini kalau sengaja batal Ini kan gak sengaja Karena lupa Gak batal Maka dia disunahkan Sujud sahwi Ya Bagi sih Makmu masbuk Yang lupa Kalau dia mas Masbuk Nah imam disini Apakah menanggung atau tidak Maka Imam tidak menanggung Karena sudah terputus Ya Hubungannya Robitnya Sudah salam Sudah salam sudah putus Maka Solat antara makmu Sama imam ini Dalam berjamaah itu Ada ikatannya Dia putus ketika Sudah selesai Berjamaahnya Imamnya sudah salam Nah ini sudah Terputus Maka dia gak nanggung Karena sudah terputus Nah ini masalah Makmu mas Masbuk Makmu masbuk Yang lupa Kemudian Ada masalah yang lain Ya Itu Seandainya Lausahal makmum Bada salamil imam Maka dia Sajatnya Li sahwi Nafsi Kalau dia ini Makmu masbuk Makmu masbuk Pembicaraan makmu masbuk Ketika imam salam Dia melanjutkan Apa Solatnya Menambah Atau apa Menyelesaikan Kekurangannya Nah Ketika dia Saat menyelesaikan Kekurangan ini Dia ada sahwun Ya kan Ada sahwun Yang menyebabkan Sudut sahwi Maka apakah Imam menanggung Tidak Karena Saat itu Sudah tidak Bermakmum Sudah sendiri Solatnya Maka dia Sudut sahwi Atau tidak Maka dia Sudut sahwi Jadi Makmum Ketika ada Sahwun Dalam solatnya Ketika dia Posnya masih Solat berjamaah Terikat dengan Imam Dia tidak Disunakan Sudut sahwi Tapi kalau Dia sudah putus Dengan imam Dalam keadaan Dia makmum Masbuk Menggenapkan Menambahkan Yaitu Menyelesaikan Yang Rokat Yang kurang Terjadi Sahwun Kan sudah Putus dengan Imam Karena imam Sudah salam Ada Sahwun Maka disunakan Diawujud Sahwi Ini Tambahan Masail Yang disebutkan Di Aladiyah Kemudian Musanif Mengatakan Walau Dhonna Salama Imam Faban Khilafuh Maka Ada Assalam Mam Walas Sududah Ini Lau Dhonna Al Ma'mum Salama Imam Ma'mum Itu Dhan Berperasangka Imamnya Salam Sudah Salam Jadi Ini Makmum Mengira Imamnya Sudah Salam Faban Khilafuh Ternyata Realitanya Tidak Seperti itu Imamnya Berarti Belum Belum Salam Imamnya Belum Belum Salam Maka Kata Musanif A'ada Salama Ma'ahu A'u Ba'dahu Mawa Aula Karena Tidak Boleh Mendahului Salam Imam Maka Dia Ulangi Salam 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 Harus Ulangi Disini Sebutkan Ma'ahu Atau Ba'dahu A'ada Assalam Ma'ahu Mal Imam Atau Ba'da Salam Imam Karena Tidak Boleh Mendahului Jadi Dia Harus Salam Lagi Diulangi Karena Belum Waktunya Salam Kenapa Tadi Salam Dikira Imamnya Sudah Salam Imamnya Dikira Salam Mamun Salam Ternyata Imam belum Salam Maka Dia harus Ulangi Salam Tadi Maka Dia Kembali Seperti Semula Nanti Imam Salam Kemudian Dia Salam Diulangi Salam Walah Sujuda Tidak 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 Sujud Sahwi Baginya Walah Sujuda Tidak Ada Sujud Sahwi Alasannya Pak Sama Seperti Pembahasan Sebelumnya Karena Posisinya Masih Sebagai Makmum Posisinya Masih Sebagai Makmum Sehingga Yataha Malu Al-Imam Imamnya Menanggung Padahal Ini Kalau Sengaja Batal Kalau Sengaja Batal Kenapa Tidak Sujud Sahwi Karena Dia Hala Al-Qutbah Ketika Dia Apa Namanya Masih Dalam Posis Sebagai Makmum Sebagaimana Di Pusyar Al-Qutbah Tersebutkan Kama Launas Yanah War Rukuk Sebagaimana Kalau Dia Nasya Lupa Rukuk Maka Nanti Nambah Satu Rukat Setelah Salam Imam Dan Tidak Sujud Walayas Juju Baik Itu Dia Ingat Sebelum Salam Atau Setelahnya Karena Apa Sahwunya Tadi Terjadi Sahwunya Terjadi Ketika Makmum Masih Menjadi Makmum Masih Sholat Berjamaah Maka Sahwun Itu Ditanggung Si Imam Di Surah Ketika Salam Masih Sebagai Makmum Sebagaimana Kalau Dia Lupa Rukuk Disini Sebutkan Lupa Rukuk Lupa Rukuk Bagaimana Lupanya Ditanggung Imam Tapi Rukuk Tidak Ditanggung Tetap Dia Harus Nambah Satu Rukaat Dia Nambah Satu Rukaat Dia Nambah Satu Rukaat Setelah Imam Salam Tidak Sudut Ya Baik Kemudian Masalah Berikutnya Walau Tadzakaro Al Makmum Fitasyahudihi Tarkaruk Nin Wairiniah Wat Takbir Sholah Rukatan Ba'dasalam Imamihi Walayas Juduh Sekarang Ada Masalah Lain Tadzakaro Makmum Fit Julus Jadi Makmum Masalah Yang Pertama Masail Al Masail Yang Pertama Apa Tadi Runa Makmum Runa Al Makmum Salama Imamihi Salama Imamihi Fabana Hilafahu Hilafuhu Ada Salam Ma'ahu Ma'ahu A'ubak Dahu A'ubak Dahu Walayas Juduh Ini Tadi Walayas Juduh Maka Ini Walayas Juduh Kenapa Tidak Sudut Tadi Dicebut Karena Ditanggung Oleh Imam Karena Halal Qudbah Lianas Sahwa Lianas Sahwa Halal Al Qudbah Ketika Masih Jadi Makmum Ini Masalah Pertama Makmum Kita Ulangi Makmum Menyangka Imam Salam Kemudian Dia Salam Ternyata Imam Belum Salam Maka Harus Dia Salam Lagi Nanti Setelah Imam Salam Susut Sahwi Tidak Tidak Karena Dia Ketika Salam Tadi Mendahului Ketika Itu Masih Posisi Jadi Mak Makmum Kemudian Yang Kedua Tadi Yang Kita Baca Baca Karol Makmum Tadha Karol Al Makmum Itu Fidulusi Tashahudihi Dia Makmum Itu Ingat Ketika Duduk Tashahud Ingat Tarka Ruknin Ingat Meninggalkan Rukun Selain Wairah Aniyah Watakbir Watul Ikhram Wairah Watakbir Ini Makmum Makmum Ingat Ketika Duk Tashahud Ketika Duk Tashahud Ingat Belum Melakukan Rukun Dan Rukun Ini Selain Apa Niat Dan Takbir Al-Ikhram Maka Disini Jawabnya Sola Rukatan Ba'da Salam Mihi Maka Ini Disini Sola Rukatan Ba'da Salami Ima Mihi Salami Ima Mihi Kenapa? Karena Dia Belum Melakukan Rukun Kalau Belum Melakukan Rukun Berarti Di Rukat Tadi Tidak Teranggap Maka Dia Tambah Satu Rukat Tambah Satu Rukat Sola Rukatan Ba'da Salami Ima Mihi Walayas Judu Ini Tidak Sudut Sama Ini Tidak Sudut Walayas Judu Dan Tidak Sudut Sama Karena Apa? Ya Lian Nassahwa Sama Alasannya Sama Lian Nassahwa Yaitu Hasola Hala Yaitu Apa? Dia Terwujud Hasola Hala Al-Qudwah Halata Al-Qudwah Sahbunnya Apa sih? Sahbunnya Sahbunnya Apa ini? Sahbunnya Adalah Tadi Apa? Tarku Nah Ini Sahbunnya Tarku Ruknin Meninggalkan Rukun Nah Nambah Satu Rukaat Kenapa Harus Nambah Satu Rukaat Dia Tidak Ada Rukunnya Tidak Ditanggung Rukaat Tetap Holal Sacat Tidak Sah Rukaat Tidak Ada Rukunnya Tidak Ada Rukunnya Atau Yang Lain Selain Niyat Sama Takbir Takbir Rukunnya Tidak Maka Tidak Sah Tidak Sah Seluruh Mulai Dari Awal Nah Ini Wairu Niyat Dan Takbir Selain Niyat Dan Takbir Ikhram Wa Ingkana Wa Ingkana Niyat Itu Seandainya Fahinkana Fahinkana Arrukun Tadi Adalah Aniyah Ataqbir Maksudnya Takbir Ratul Ikhram Maka Tidak Sah Lam Tola Tan Akid As Sholah Latan Akid Itu Sejak Awalnya Tidak Sah Jadi Ketika Pas Tasahud Itu Dia Ingat Dia Ingat Apa Dia Ingat Belum Melakukan Rukun Belum Melakukan Rukun Rukun Selain Niat Sholat Atau Selain Tafgir Ratul Ikhram Selain Itu Rukun Rukun Yang Lain Maka Dia Setelah Imam Selam Dia Tambah Satu Rukaat Dia Lupa Ruku Dia Lupa Baca Fatehan Seterusnya Tambah Satu Rukaat Sucut Tidak Disini Walayas Dudu Alasannya Apa Karena Sahbunya Tadi Terjadi Ketika Dia Jadi Makmum Masih Terikat Dengan Imam Nah Kalau Yang Ditinggalkan Adalah Niat Tafgir Rukun Ikhram Jadi Ketika Dia Ingat Saya Tadi Belum Niat Belum Niat Apakah Cukup Dengan Nambah Satu Rukaat Apakah Cukup Tidak Ini Kalau Yang Dilupakan Niat Sama Tafgir Ikhram Solat Tidak Sah Memang Ini Paling Penting Di Antara Yang Lain Beda Sedih Dengan Rukun Rukun Yang Lain Karena Itu Menjadi Dasar Ketika Solat Dasarnya Awalnya Niat Tafgir Ikhram Ketika Dilepakan Dihukumi Batal Solat Jadi Semulang Kalau Rukun Lain Cukup Nambah Satu Satu Rukaat Dan Tadi Disebutkan Tidak Perlu Sudut Sahwi Walayah Judul Jadi Demikian Masalah Yang Berikutnya Kita Baca Di Pertumbuhan Berikutnya Assalamuala Sayyidina Muhammadin Waala Alih Wassalamuala Alhamdulillah Rabbil Alam Alhamdulillah Alhamdulillah